Wuhuu! Ikannya banyak sekali! Wah, satu perahu kita penuhi nih! Bulu papi ini kelihatannya di luarnya tuh terang, tapi sebenernya di dalamnya itu mengatakan banyak lapi yang bisa kita konsumsi. Di atas itu jantungnya emang kayak ilang-ilang muncul, kayak ketinggalan di atas. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut lebih luas dari daratan. Pertemuan arus dari dua samudera membuat Nusantara memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Tak terkecuali laut Kabupaten Donggala ini. Kali ini saya dan abang-abang ini mau cari ikan tampai yang terkenal di Sulawesi. Kalau di Sulawesi itu harus dikenal dengan ikan roa. Perburuan dimulai. Untuk mendapat hasil yang banyak, semua nelayan harus bergerak cepat dan tepat. Setelah mengetahui arah arus dan pergerakan ikan, jari ditebar hingga membentuk setengah lingkaran. Itu dia, jaringnya sudah turun. Sekarang kita lagi nunggu-nunggu ini. Ini masih tunggu lagi Bapak Berarti ya. Oke, masih ditunggu lagi biar ikannya berkumpul. Dan baru nanti kita tarik lagi jaringnya. Ini berombak-ombak juga jadi kita harus menjaga keseimbangan. Ini harus cepat biar ikannya tidak kamur. Jadi kita harus sekuat tenaga dan cepat, 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 cepat. Oke, ayo, ayo, ayo. Let's go. Ternyata jalannya. Ini kalau panjang jaringnya kira-kira ada seratusan meter, terus kebawahnya itu 15 meter. Oke, ini sudah mulai mengecil lingkarannya. Dan memang kalau menarik jaring ini harus sekuat tenaga dan cepat, cepat, cepat. Jadi kalau bisa dilihat di samping-samping saya nih, mereka semua mengeluarkan tenaga banget untuk mendapatkan ikan yang ada di sini. Wih, banyak ini ya. Wah, rezeki betul. Ikan tampui atau memiliki nama latin Hemiramcus brasiliensis. Ikan ini juga biasa disebut ikan julung-julung ataupun ikan roa. Sejenis ikan terbang ini biasa ditemui di perairan laut utara Pulau Sulawesi hingga ke Kepulauan Maluku. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ikannya banyak sekali. Wah, satu perahu kita penuh ini. Bapak, kita dapat banyak ini. Tos dulu. Wow, ini dia hasil kita hari ini. Kira-kira ada dua ribuan ekor yang kita dapat. Dan sekarang saya sudah mau olat ikan ini menjadi ikan tampui asap di darat sana. Ikuti yang saya bijak petualang. Oke, ini dia ikan yang tadi kita sudah ambil di laut. Sekarang kita mau bikin jadi ikan tampai asap yang adalah khas dari daerah Donggala. Pengasapan adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengawetkan ikan. Proses pengerjaannya sederhana namun efektif, membuat metode pengasapan masih dilakukan hingga kini. Oke, ibu betulan saya sudah lulus ini. Sudah bisa memasang bambu-bambunya. Jadi kalau kita lihat, ikannya ini disusun seperti ini ada fungsinya. Jadi kalau misalnya nanti diasepin, ini matangnya semuanya merata dan semua bagiannya itu terkena. Terus, ini kita rekatkan ini sangat erat sekali biar nanti nggak jatuh pas dibolak-balik. Jadi praktis sekali ini. Oke, ini sudah beres di ikatnya. Sekarang kita mau langsung mengasap ikan ini. Dan ini sudah lumayan banyak juga ternyata. Terus ini kalau saya lihat dari tingginya, dari asap atau bara sampai ke atas ini kira-kira ada satu meteran lebih. Jadi memang tidak langsung terkena. Dia punya bara. Mengasapi ikan membutuhkan waktu setidaknya dua hari dua malam. Lama pengerjaannya tergantung dari jumlah ikan dan bara api. Kita mau cek dulu ini dapur pengasapannya seperti apa. Ini juga kalau dilihat ini agak berjarak-jarak juga. Jadi sebenarnya ini semuanya bisa dipakai ya Bapak ya? Kalau jumlahnya banyak ini bisa penuh semua nih. Pengasapan bertujuan menempelkan senyawa yang terkandung dalam asap ke ikan. Senyawa asam organik dan fenol berfungsi sebagai antibakteri dan antioksidan. Jadi gini rasanya di asap ternyata. Pedis! Sama panas. Oke Bapak saya sudah lihat-lihat ini. Ini katanya sudah satu hari juga jadi warnanya sudah mulai berubah. Oke saya mau turun dulu Bapak ya. Oke ini udah matang. Bapak Ibu ini sudah bisa di ini? Sudah bisa dicobain? Sudah. Oke saya mau merasakan kerikmatan ikan tanpa asap. Oke ini dia yang sudah matang kira-kira sudah seharian. Terus kalau dipegang ini memang sudah beda sekali sama yang tadi saya baru masukin itu. Karena ini sudah nggak ada minyak-minyaknya dan air-airnya. Sudah kering. Ini dia dagingnya. Ini memang sudah mulai kering juga sih. Saya coba dulu. Sudah matang. Sudah matang terus rasanya tuh karena di asepin jadi memang lebih ke aromanya tuh ada aroma asap-asapnya juga. Sampai ke dalamnya dagingnya tuh manis. Tapi ada aroma asapnya juga. Jadi ini enak Bu. Enak Bu. Enak. Enak. Ini bisa diolah juga kan Bu ya. Ikan tampai kaya akan manfaat kesehatan. Mulai dari mencegah penyakit jantung hingga menurunkan kadar kolesterol. Karena ikan tampai ini kaya akan kandungan omega-3. Memang seluruh Indonesia itu punya kearifan lokal yang banyak sekali dan juga punya keunikannya masing-masing dalam mengolah ikan seperti ikan asap ini. Ini saya mampu maipi apa? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ikuti jak saya di Jak Petualan. Di Indonesia setidaknya terdapat 48 jenis bulu babi. Tersebar mulai dari perairan dangkal hingga ke laut dalam. Ini dia bulu babi atau yang biasa disebut dengan landak laut. Jadi memang dia ini agak sedikit berbahaya. Jadi kalau untuk ditangkap ini harus menggunakan tombak seperti ini atau enggak capit. Berburu bulu babi gampang-gampang susah. Butuh kejelian mata saat mencari keberadaan hewan berduri ini di dalam air. Yang terpenting adalah menghindari sengatan saat menangkapnya. Siapa satu nih? Taruh situ kah? Ini dia, dia punya duri nih bahaya nih. Jadi kita hati-hati. Oke. Satu, kita cari lagi. Biar kita dapat banyak ya. Jadi kalau bulu babi ini dia tuh punya dua perlindungan. Itu di duri sama di organ halus-halusnya ini. Ada di samping-sampingnya itu. Itu yang bertugas untuk mengeluarkan racun kalau terkena kaki manusia. Dan biasanya manusia itu punya racun beda-beda itu. Jadi ada yang bisa jadinya demam, ada yang bengkak aja. Atau bisa menyerah-menyerah. Jadi tergantung respon orangnya. Ada lagi ya, Dek! Ini memang kalau bulu babi ini kelihatannya di luarnya tuh. Di luarnya tuh agak, agak serem. Tapi sebenarnya di dalamnya itu mengatung banyak nutrisi yang bisa kita konsumsi. Jadi sekarang saya dan ade-ade ini mau langsung kesana. Mau kasih ke mama-mama buat diolah isi makanan yang enak dan bernutrisi tinggi. Itu hijau saya. Jujau matahari! Oke ini dia yang tadi kita sudah ambil. Jadi yang di ambil untuk dimasak itu hanya dalamnya ini. Tapi pertamanya durinya di ancurin dulu supaya tidak menusuk. Dan ini kita mau olah makanannya jadi makanan bulu babi santan. Atau disini lokalnya bilangnya? Pate. Pate santan. Ikut hijak saya, hijak. Betul! Memasak bulu babi pate santan cukup sederhana. Hanya membutuhkan bumbu dasar dan santan. Nah ini dia isi dari bulu babi yang tadi kita sudah ambil. Ternyata cuma segini. Karena memang yang diambil itu cuma isinya saja. Dan isinya itu cukup sedikit memang bagian atasnya saja. Dan kita mau campur ke bumbu yang sudah kita racik ini. Supaya nanti dia jadi makanan yang kaya. Karena ini ada siwit, ada pisang, ada bulu babinya juga. Setelah semua bahan tercampur, tunggu beberapa saat sampai mendidih dan matang sempurna. Oke ini sudah jadi, sudah matang. Sekarang kita mau bagi-bagi dulu untuk semuanya biar semuanya kedapatan. Oke, saya campurkan dulu semuanya biar enak. Ini dia. Ditambah sedikit kuah. Ini dia. Ah, saya makan ya. Hmm. Hmm. Enak. Enak, Bu. Enak. Rasanya, karena tadi ada santannya, jadi ini gurih juga. Terus, dagingnya bulu babi itu ternyata kalau kita makan itu lembut sekali. Dan rasanya ada pedasnya juga. Terus, karena tadi pisangnya masih agak keras, jadi ini cocok sekali dimakan sama siwit. Rasanya tuh enak deh. Gak cuma lezat, bulu babi juga kaya akan kandungan gizi. Mulai dari protein, vitamin C, hingga vitamin A yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Ikuti jejak saya, Jejak Matuala. Tiba!